Halo guys, ketemu lagi di channel KK Gadget Kali ini kita akan unboxing dan review satu TWS dari ZNT ini Kalau kalian belum tahu ZNT itu brand apa ZNT itu salah satu brand dari Cina yang fokus penjualannya itu ke TWS ya Walaupun ada beberapa produk yang dijual Seperti ada headset konvensional, ada headset bluetooth Lalu ada smartwatch nih guys Tapi kali ini kita akan bahas TWS ZNT Gamepods Max ZNT Gamepods Max ini diperuntukkan untuk gamers nih guys Kenapa untuk gamers? Karena tingkat latensinya yang sedikit Lama-lama kita akan langsung unboxing dan review TWS ZNT Gamepods Max ini Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel KK Gadget Tolong di klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya Biar kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari KK Gadget Terima kasih Ya ini dia untuk box atau kotak dari ZNT Gamepods Max ya Untuk versi gamepods ini ada dua versi ya versi biasa dan versi Max Kalau kita lihat di bagian depan kotaknya ini ada gambar cache dari si TWS nya nih guys Lalu ada tulisan ZNT dan kemudian ada versinya nih Gamepods Max Gaming Earphones ya Jadi diperuntukkan untuk para gamers nih Di samping kanan ada website dari ZNT Sama ya sebelah kiri juga Di belakang ini ada beberapa spesifikasi mungkin ya dari si ZNT ini Kalau kita lihat disini ada tulisan game mode lalu ada musik mode Nah ini kita baca ya Ultra Low Latency Exclusive Cool LED Light nih Parameternya Menggunakan Bluetooth versi 5 Beratnya 50 gram Lalu ada Apply Time ini 5 jam ya Kalau saya lihat di keterangan itu bisa sampai 6 jam Standby Time 120 jam Kemudian menggunakan 5V frekuensinya 20Hz sampai 20kHz ya Oke cara buka boxnya kita dorong ya dari bagian bawah ini Nah ini dia Kita buka Oke Nah di dalamnya ada lapisan lagi ya kita buka juga Ini kita singkirin dulu ya untuk TWS nya Nah kita lihat dulu untuk isi dari boxnya Di dalamnya ini ada tambahan eartips ya Ini ada ukuran small terus ukuran mediumnya dipakai ya Lalu ada ukuran large nih guys Lalu disini ada kabel charger ya Ini menggunakan USB type C nih guys Lalu kalau kita lihat disini ada user manual ya Nah disini ada cara untuk firing ke smartphone Jadi tinggal kalian buka dulu cache nya Lalu aktifkan bluetooth Nanti langsung ketemu si namanya nih ya Bluetooth nya ZNT Gameport Max nih Kemudian ada cara pengoperasian dari si TWS ZNT Gameport Max nih Jadi untuk pengoperasiannya semua hanya mengenakan sentuhan nih guys Jadi untuk touch area nya ini ada di sekitar sini nih Ada di sekitar tengah-tengah TWS nya ya Oke sekarang kita fokus ke si TWS dan cache nya nih guys Kita rapihkan dulu untuk mejanya Ini dia cache dari TWS nya Kalau kita lihat ya bentuknya itu kece Futuristik dan anti mainstream nih guys Karena memiliki lekukan-lekukan yang tajam Dan build quality nya cukup rapi ya Tidak ada bekas-bekas pressan ya Dan untuk warna Warnanya itu tersedia dua warna ya guys Ada yang warna seperti ini Ini ada metallic birunya nih Lalu ada hitam kombinasi Dan yang kedua ada warna silver kombinasi hitam Yang membedakan untuk yang seperti ini Warna lampunya ini ungu Kemudian untuk yang silver itu warna lampunya biru ya guys Kalau kita lihat di belakang ini ada port USB Type-C untuk pengecasan nih guys Lalu di belakang ini ada keterangan ya Ada merk ZNT Lalu ada modelnya game port max Portasenya 5 port ya 1 ampere Baterai kapasitas dari cache ini 500 mAh Yang mampu mengecas sampai 4 sampai 6 kali ya Sekali ngecas itu 1 jam Lalu untuk TWS nya sendiri Baterainya itu tidak diberitahukan ya Cuma mampu bertahan 5 sampai 6 jam Jadi totalnya itu kalian bisa pakai sekitar 250 jam ya Karena di cache ini bisa mengecas 4 sampai 6 kali ngecas ya Oke Ini modelnya keren kan Apalagi kalau sudah dibuka nih Tambah keren kan Lampu-lampunya itu mencirikan seorang gamers banget ya guys Dan build quality di dalamnya juga sangat rapi ya Ya ini dia TWS nya Ada 2 ya guys Sebelah kanan dan sebelah kiri Untuk pengoperasiannya semua menggunakan sentuhan Di bagian sini ya Di bagian tengah Jika kita sedang mendengarkan musik Kalau kita sentuh bagian kanan sekali Itu untuk menaikan volume Kalau kita sentuh sekali bagian kiri Ini untuk mengurangi volume Kemudian kalau kita sentuh 2 kali Di bagian kanan ataupun kiri Ini untuk play ataupun pause musik ya Kemudian kalau kita sentuh 3 kali di bagian kanan Ini untuk next lagu Lalu kalau sebelah kiri Sentuh 3 kali Untuk mundur ke lagu sebelumnya Untuk menjawab telepon Kita cukup sentuh 2 kali Di bagian kanan ataupun kiri Untuk menutupnya juga sama ya Di sentuh 2 kali Dan kalau kita tahan atau sentuh 2 detik Di bagian kanan Ini berfungsi masuk ke mode game Atau mode musik ya Kalau kita sentuh 2 detik Di bagian kiri Ini berfungsi untuk mengaktifkan voice assistant Lalu kalau kita tahan atau sentuh 5 detik Bagian kanan ataupun kiri Ini untuk menghidupkan Atau mematikan TWS ya Untuk volume Baik menaikan volume Atau mengurangi volume Ini tidak berpengaruh pada volume Di handphone ya guys Jadi sistemnya mereka punya volume sendiri Kalau kita perhatikan Di bawah TWS ini Ada 3 Lubang ya Masing-masing ada 3 lubang Ini berfungsi Sebagai mikrofon ya Mikrofonnya sudah didukung Voice reduction Jadi suara kalian terdengar Jelas ke penerima telepon Sekarang kita akan bahas Kualitas suara dari TWS JNT Gamepost Max ini Dihususkan untuk gamers Memang saat saya main game ya Mobile Legends Itu tingkat latensinya Atau delaynya itu Memang tidak terasa ya Hampir tidak ada Sesuai dengan keterangannya 65 milisecond Jadi kalian main game ini Suaranya tidak ada delay-delay Bahkan kalau kalian main PUBG Ini surround ya 360 derajat Jadi kalian bisa dengar Langkah-langkah kaki ini guys Kalau untuk musik Untuk musik yang saya rasakan Cukup jelas ya Cukup clear Untuk suara yang dikeluarkan Untuk treble cukup lah ya Tapi untuk bass Ini agak sedikit Kurang nendang nih guys Itu yang saya rasakan Padahal saya menggunakan Jukes dengan Wifi Jadi harusnya Itu kualitas suara yang dihasilkan HD ya Tapi yang saya rasakan Untuk bassnya itu Memang kurang Anehnya Anehnya nih guys Kalau kita main game Itu keluar suaranya tuh Cukup jelas Atau cukup Nendang bassnya nih guys Apalagi kalau kalian main Mobile Legends Itu cukup jelas nih Suara musiknya Bassnya pun nendang Tapi ini menurut saya ya guys Nanti kalau kalian beli Kalian coba ya Lalu kalian komen Bagaimana pengalaman kalian Menggunakan TWS ZNT Game Pots Max Ini Oke sekarang Saya sudah menggunakan TWS ZNT Game Pots Max Ini Untuk merekam video Bagaimana suaranya Bagus kan Dari kalian Pasti nanya nih Bagaimana tingkat kenyamanannya Ketika menggunakan TWS Ini saya bilang Nyaman Karena bentuknya Yang ergonomis Sesuai dengan Bentuk telinga Membuat kalian Tidak merasakan sakit Ketika menggunakannya Secara lama Oke cukup sekian video kali ini Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton Buat kalian yang belum Subscribe channel Kiki Gadget Tolong di klik Tombol subscribe nya Dan aktifkan loncengnya Biar kalian dapat Notifikasi Kalau ada video terbaru Dari Kiki Gadget Terima kasih Sampai jumpa